Pemirsa petugas pemadam kebakaran Kota Medan mengevakuasi seekor ular piton yang terjebak di gudang berisi onderdil mobil. Petugas sempat kesulitan karena ular sangat agresif hingga menggigit tangan petugas. Petugas pemadam kebakaran berupaya mengevakuasi seekor ular piton anta atau sanca batik yang terjebak di gudang berisi onderdil mobil di jalan Haji Adam Malik, Medan Sumatera Utara. Petugas sempat mengalami kesulitan karena banyaknya tumpukan onderdil mobil. Ular sepanjang 3 meter ini juga agresif hingga menggigit tangan seorang petugas hingga terluka. Keberadaan ular ini diketahui setelah kedapatan tengah memangsa seekor kucing. Meski mengalami kesulitan, ular yang membahayakan karyawan perusahaan tersebut berhasil dievakuasi.